Borneo FC resmi pecat Milomir Cecilia, PSIS Semarang minat? Kerasnya persaingan BRI Liga 1 2022-2023 kembali memakan korban terbaru klub asal Samarinda, Borneo FC memilih untuk memberhentikan Milomir Cecilia dari kursi pelatih kepala. Kepastian dipecatnya Milomir Cecilia dari Borneo FC diumumkan melalui laman resmi klub, Minggu, tanggal 25 September tahun 2022. Pemecatan Milomir Cecilia tergolong mengejutkan. Bagaimana tidak, pesut etam tergolong tim kejutan di BRI Liga 1 musim ini, memasuki pekan ke-11, pesut etam menjadi kesebelasan dengan presentase kekalahan minim. Dari 10 laga, Borneo FC membukukan 6 kemenangan, 2 imbang dan 2 kekalahan. Mengoleksi 20 poin, tim yang berhombes di stadion segiri ini berada di urutan ke-5 tabel klasemen BRI Liga 1 2022. Belum diketahui kemana Milomir Cecilia meneruskan karirnya di sepak bola Indonesia, namun merujuk kepada tim yang belum memiliki pelatih baru setelah memecat juru taktiknya, adalah PSIS Semarang. Laskar Mahesa Jenar belum memiliki pelatih kepala setelah melepas Sergio Alexandre, sejauh ini nama mantan juru taktik PSM Makassar, Bojan Hodak terus dikaitkan dengan klub asal Jawa Tengah itu. Namun hingga kini belum ada keputusan resmi dari Laskar Mahesa Jenar, pemecatan dari Borneo FC membuat Milomir Cecilia berpotensi masuk dalam radar pelatih anyar tim biru tengah itu. Terima kasih telah menonton!